Nasib Anies di ujung tanduk terancam gagalnya pres jika Demokrat merapat ke PDI Perjuangan. Kalau kita lihat kemana ini Nasdem ini, agak sulit. Pertama, kalau dia mau masuk ke koalisi Prabowo. Kalau Pak Jokowi misalnya masih ada kebacaan agak mengarah mendukung Prabowo, dia nggak bisa masuk. Karena Prabowo akan mempertimbangkan bagaimana perasaan Pak Jokowi. Kalau dia ke Ganjar juga, kalau di situ juga masih ada Pak Jokowi, dia juga agak berat. Pak Jokowi pasti nggak mau dong. Kalau PDI menerima Nasdem, yaudah saya ke sini. Kalau Prabowo menerima Nasdem, saya ke sini. Akhirnya dua-dua tidak akan menerima Nasdem. Nasdem mau kemana? Layangan putus lah kata orang. Tiga partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga. Mesti samakan frekuensi. Karena tujuan kita kan mencari kesamaan. Ya beda kalau mencari perbedaan itu biasa cepat gitu kan. Nah beda nih, beda nih. Nah tapi justru kita ingin mencari persamaan. Sehingga memang butuh waktu. Nah lagi pula kami tadi ya, semua hal ini kan perlu dipertimbangkan masa-masa. Karena bagaimanapun ya, ada tadi harapan yang besar dari masyarakat. Kepada ketiga partai ini dalam membentuk koalisi perubahan. Dalam membangun yang namanya order kolaborasi gitu. Sehingga kita tidak ingin ya, ada saling tekan atau saling intimidasi misalnya. Mau dari dalam atau dari luar. Nah tiga-tiga ini sama-sama kuat ini. Sama-sama kuat dalam konteks bahwa kami ini ya, sangat menghormati independensi masing-masing. Dan tidak mau ditekan-tekan atau diintimidasi oleh pihak lain agar mengubah pikiran atau kesepakatan kalian bertiga ingin bersama. Memangnya ada atau... Harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia. Mengenal seluruh kulturalnya, kehidupannya. Bagaimana mata pencaharianya, aspirasinya. Dan ciri dari PD Perjuangan namanya pemimpin. Itu mengakar ke bawah dengan prestasi. Dengan kinerja yang baik. Sehingga ya berbagai kritik, itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan, adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah. Bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Itu bukan PD Perjuangan. Koalisi perubahan untuk persatuan KPP dinilai bisa bubar jika Partai Demokrat memutuskan untuk merapat bersama PDIP. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan Anies Baswedan bisa gagal maju menjadi calon presiden atau capres apabila Demokrat benar-benar menarik diri. Menurutnya ada dua hal yang bisa menyebabkan kemungkinan itu terjadi. Pertama, jika pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menghasilkan kesepakatan yang bisa menguntungkan keduanya. Bisa saja pertemuan Puan AHY membuka ruang berkoalisi pada Pilpres 2024. PDIP misalnya menawarkan jawab pres bagi AHY, kata Jamiluddin kepada wartawan. Jamiluddin menyebut peluang itu bisa terjadi karena PDIP berkepentingan membendung laju LKBitas Prabowo-Subianto karena Ganjar diprediksi tak mampu membendung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Oleh karena itu, kehadiran AHY bersama Demokrat bisa membuka peluang kemenangan Ganjar. Kedua, bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat soal Cawapres pendamping Anis Baswedan sebab sampai saat ini tiga partai ini tampaknya masih alot soal siapa calon Cawapres Anis. Nasdem menginginkan Hoviva sebagai pendamping Anis. Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya AHY. Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai Cawapres tuturnya. Hal itu terjadi karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Tiga partai tersebut merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anis. Sambungnya. Lebih lanjut, jika Nasdem dan PKS enggan melihat realitas jika LKBitas Demokrat dan AHY lebih tinggi dalam hasil berbagai survei. Karena itu, kalau Nasdem dan PKS tetap tidak mau melihat realitas itu, tentu wajar saja kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik dari diri dari KPP sangat terbuka. Peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima. Demokrat, bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya, tuturnya lagi. Terakhir, bubar tidaknya KPP, bolanya ada di Nasdem dan PKS. Kalau dua partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anis, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar dan Anis akan gagal menjadi capres. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!